Sebenernya ini titipan pertanyaan aja sih dari teman-teman Jadi kemarin itu kenapa Gus Gus? Apa namanya? Microboynya jarang main pada nanya kayak gitu Apakah itu keputusan dari bersamaka atau gimana? Sebenernya itu keputusan dari koboynya sendiri sih Iya gak sih? Enggak, di hari pertama dan ketiganya Gimana itu? Bapak Ispan itu ringet dingin tiap hari dong Bapak di sana ya Musiknya langsung vertigo kayaknya nih langsung di Ispan nih Berat badan turun gak di sana nih Enggak, oh enggak baik Enggak, diam di kamar Oke Sampai saat ini aja Kita belum pernah ketemu satu sama lain loh Oho Udah berapa lama? Udah di kamar terus Ya dari tanggal berapa tuh? 16? Dari 16 Dari di announced positif itu langsung gak pernah ketemu lagi Belum pernah, bukan ya gak pernah sih Tapi satu sama lainnya Tapi untungnya kita udah negatif, udah sembuh Udah sembuhnya juga cepet banget 3 hari, 4 hari Dan yang satu lagi bahkan masih positif Oh abes kali Baru tau kemarin Karantina Iya sampai sekarang Sampai sekarang masih positif Wow ini dia nih Adalah tim mana gitu kan Ini rombongannya terakhir berarti ya Tinggal Ispan, Zuxi, sama Luxi aja Yang lainnya udah pada pulang berarti Ada Zeus katanya Iya kemarin tanggal Yang positif sama Zeus Yang positif sama Zeus Yang positif sama Zeus Satu tim Kalau Zeus gak ada Gimana kan? Gak ada flag penerbangan pulang Gak ada Kalau flag ke Mongolia Kalau flag ke Mongolia Mereka berangkat pulang baru tanggal 9 pak Flag ke Mongolia gak ada apa? Wow Baru ada penerbangan ke Mongolia Gak apa-apa lah Habis Habis Apa habis Dapet 100 ribu Ya udahlah Oke lah deh Betul juga Iya Gimana ya Oke juga 100 ribunya kan gak langsung dikasih Begitu saja kan Ya oke guys ini dia Tapi kan Sebagai jaminan gitu loh Tiba-tiba dapet uang Baik 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 Oke Ini mereka kayaknya ngurus KTP Dubai deh ini Zeus Iya Kita sini aja lah Kita stay sini aja lah Gitu lah Nih komen Matthew Ada yang mau ditanyain Matt Ada yang mau diobrolin sama temen-temen Matt Sebenernya ini titipan pertanyaan aja sih Dari temen-temen Jadi Kemarin itu Kenapa Ghost Gas Apa namanya Microboynya jarang main Pada nanya kayak gitu Apakah itu keputusan dari bersamakah Atau gimana gitu Sebenernya itu keputusan dari Cowboynya sendiri sih Iya gak sih Enggak Di hari pertama dan ketiganya sih Tadi jelasin dulu Van Oh gue ya Kita memang Rencana awal itu ada Rotasi-rotasi dikit Cuman ketika Kelar day 3 Cowboy kayaknya memang Ngerasa Karena Dianya underperform Dia yang pertama juga Nyaranin Apa Liquid aja yang main full Terus pada akhirnya itu jadi suara bulat Liquid main full D4 Iya Itu emang udah jadi rencana awal kita sih Ada penukaran-penukaran pemain Di PMGAC ini Liquid Cowboy Mainnya berapa kali Tapi ya di day 3 Tiba-tiba Cowboy emang udah ngerasa underperform Jadi di D4 Cowboy nyaranin Buat mainin Liquid sepenuhnya Yaudah Kita juga setuju Oke Iya 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 Oke Baik-baik-baik Kamu Sanskoy apa gimana? Mas Gerne? Sob Menurut Zuxi Luxi Bagas bagus gitu kan Liquid gimana performanya Di Turnamen sepas PMGC ini Kalau menurut kalian Bagus Kalau ngelembara sekali Halo Pak gimana? Halo Kalau feeling gua Kalau misalnya feeling gua lagi main Nih Setelah Liquid kayak Tiap kali dia nge-nockin orang Pake Caratol M24 Ya Ada Ada kayak momentum yang dapet gitu loh Wah nge-nock Kita kayak Wah Kita siap banget buat perang gitu loh Dapet aja feelingnya gitu Oke Jadi Sobat Revival dimanapun kalian berada Jangan lupa di-like Jangan lupa di-share Jangan lupa di-comment Tapi yang jelas Di-subscribe Nyalain loncengnya Kenapa? Karena AdSense AdSense kalian Itulah yang membantu kita Untuk hidup Poya Poya Tolong makanya Kalau kalian tidak subscribe Tidak bisa saya hidup Poya Poya Tolong makanya ya Tolong Sebelas Pobis Halo